Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan VSDC video editor Dimana saya menggunakan VSDC versi gratis atau versi free nya dimana ada tampilan seperti ini Gak jadi masalah kita close aja Dan kemudian sekarang kita akan membuat project editing baru kita masuk ke sini Klik blank dan kemudian akan keluar jendela seperti ini kasih nama projectnya Dan kemudian selanjutnya yang paling penting adalah pilih device Device ini adalah kita akan menentukan resolusi dari videonya Kita pilih free configuration aja Dan kemudian resolusinya kita ganti ke Full HD 16 banding 9 Atau anda bisa juga menggunakan versi HD dengan format resolusi yang berbeda Atau anda bisa juga pakai Ultra HD Nah semakin tinggi resolusi ini maka nanti filenya akan semakin besar dan exportnya akan semakin lama Kita akan gunakan versi standar aja yaitu Full HD Di sini Full HD 1920 x 1080 pixel dengan resolusi 16 banding 9 Selanjutnya pilih frame rate sesuai dengan kebutuhan Saya pakai frame rate 30 per second aja Dan kemudian klik finish dan kita akan masuk ke dalam timeline seperti ini Dan kemudian untuk mengimport footage anda bisa gunakan dari sini nih Ada gambar add image, add sound, add video ya Jadi kalau add image anda ambil gambar, add sound anda ambil file audio, add video anda ambil file video Kita gunakan add video, kita ambil file videonya seperti ini Dan kemudian gunakan from cursor Kita gunakan from the start Kita pilih from the start Objek ini kita pilih from the start Atau bisa juga from the cursor Karena cursornya sudah ada di sini Saya pilih aja from the start Dan kemudian add new media layar Klik ok Dan kemudian kita preview Anda bisa gunakan preview ini Ini resolusi untuk previewnya Anda bisa gunakan preview di sini Dia keluar jendela baru seperti ini Atau anda bisa gunakan preview di sini Nah itu dipilih aja nanti Dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan panduan berikutnya Yaitu cara memotong video Cara untuk menambahkan musik Memasang efek transisi Membuat tulisan dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!